Di tengah keramaian zaman ini, ada keyakinan di kalangan umat Islam tentang kedatangan Imam Mahdi, sosok yang diakini akan muncul di akhir zaman untuk membawa keadilan dan kebenaran. Sosok yang akan melawan Dajjal dan menegakkan Islam di seluruh dunia. Walaupun dalam nubuatan, situasi kejayaan Islam tersebut hanya berlangsung selama tujuh tahun. Lalu kiamat akan terjadi. Pertanyaannya, mengapa umat Islam begitu mendambakan kedatangan Imam Mahdi dan kejayaan Islam yang hanya sebentar itu? Padahal dunia saat ini tampaknya dalam keadaan damai. Dalam ajaran Islam, terdapat ramalan tentang tanda-tanda kiamat yang antara lain meliputi kejahatan dan ketidakadilan yang merajalela di muka bumi sebelum kedatangan Imam Mahdi. Meskipun dunia tampak damai secara umum, banyak umat Islam yang melihat adanya tanda-tanda kehancuran moral dan keadilan yang terdistorsi di berbagai belahan dunia. Meskipun ada perdamaian di sebagian besar dunia, tidak dapat diabaikan bahwa beberapa negara masih dilanda konflik, ketegangan politik, dan ketidakstabilan. Umat Islam yang terpinggirkan atau menjadi korban di berbagai konflik merasa urgensi akan kedatangan sosok yang dapat membawa perdamaian sejati. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang merajalela menjadi sumber ketidakpuasan bagi banyak umat Islam. Mereka berharap bahwa kedatangan Imam Mahdi akan membawa perubahan struktural yang adil, mengakhiri kesenjangan dan ketidakadilan yang merugikan banyak orang. Meskipun materi dan kemakmuran mungkin meningkat, banyak umat Islam merasa terisolasi secara spiritual dalam dunia yang semakin sekuler dan materialistik. Kedatangan Imam Mahdi diharapkan membawa kebangkitan spiritual dan mengembalikan fokus kepada nilai-nilai keagamaan yang murni. Imam Mahdi dipercayai sebagai sosok yang akan membawa keadilan mutlak, menghakimi secara adil antara yang benar dan yang salah. Dalam dunia yang diwarnai oleh korupsi, ketidakadilan, dan penindasan, harapan akan kedatangannya menjadi sumber penghiburan dan inspirasi bagi banyak umat Islam. Banyak umat Islam yang meyakini bahwa kedatangan Imam Mahdi adalah bagian dari Ramalan Nabi Muhammad. Keyakinan akan pemenuhan Ramalan tersebut memperkuat kepercayaan akan kedatangan Imam Mahdi, terlepas dari kondisi dunia pada saat itu. Saat Imam Mahdi datang, diharapkan bahwa umat Islam akan bangkit kembali dalam kejayaannya. Dalam periode tujuh tahun tersebut, umat Islam diakini akan mencapai puncak kekuasaan dan keberkahan di seluruh dunia. Hal ini mencakup kembalinya nilai-nilai keagamaan, penegakan keadilan, dan kesejahteraan umat. Sebelum masa emas tersebut, dalam keyakinan Islam, kedatangan Dajjal dan berbagai tanda-tanda besar lainnya akan muncul mengiringi kemunculan Imam Mahdi. Meskipun Imam Mahdi memimpin umat Islam dalam kejayaan, pertarungan antara kebenaran dan kejahatan akan semakin sengit. Ini adalah masa ujian bagi umat Islam untuk tetap teguh dalam iman mereka di tengah cobaan besar. Kedatangan Nabi Isa juga akan terjadi. Nabi Isa diakini akan turun ke bumi untuk membantu Imam Mahdi melawan Dajjal dan menegakkan kebenaran. Walaupun umat Islam sangat mendambakan kedatangan Imam Mahdi, sebenarnya dalam nubuatan, situasi kejayaan Islam ketika Imam Mahdi tiba hanya akan berlangsung selama tujuh tahun sebelum terjadinya kiamat. Ini merupakan bagian dari keyakinan yang didasarkan pada hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa Imam Mahdi akan memimpin umat Islam dalam masa keemasan selama tujuh tahun sebelum terjadi kiamat. Dalam nubuatan dijelaskan bahwa masa kejayaan Islam saat Imam Mahdi berkuasa, sudah tidak ada teknologi modern. Karena efek peperangan dengan Dajjal, jadi orang-orang akan hidup secara tradisional, tanpa mobil, komputer, ataupun internet. Anehnya orang Islam menganggap era di bawah kepemimpinan Imam Mahdi adalah era terbaik. Memangnya era macam apa yang lebih baik daripada era modern saat ini di mana segalanya tersedia dan mudah. Kita sudah ada di era yang hebat tapi umat Islam mengharapkan kemunduran peradaban. Harapan akan kedatangan Imam Mahdi seringkali dikritik karena dianggap menggambarkan pesimisme dan keputusasaan terhadap dunia. Beberapa orang berpendapat bahwa umat Islam merasa paling suci dalam situasi dunia saat ini yang menurut mereka dipenuhi dengan dosa. Namun, sebagian orang berpendapat bahwa perspektif ini tidak selalu sesuai dengan realitas. Dan bahwa dunia sebenarnya masih baik-baik saja. Perbuatan yang dianggap dosa oleh umat Islam tidak selalu dianggap jahat menurut nilai-nilai universal. Melihat dunia hanya dari sudut pandang dosa dapat menghasilkan sikap negatif terhadap kehidupan dan mengurangi motivasi untuk memperbaiki dunia secara aktif. Dari sudut pandang universal, ada keragaman nilai dan norma yang berbeda di berbagai budaya dan agama. Apa yang dianggap dosa dalam satu budaya atau agama mungkin tidak dianggap demikian dalam budaya atau agama lain. Umat Islam yang merasa suci menganggap modernisasi, liberalisme, gaya hidup barat, rekayasa genetika, operasi plastik, pesta, wik-wik bebas, serta ateisme sebagai dosa. Mereka menganggap dunia dalam situasi terburuk dengan keberadaan hal-hal tersebut. Padahal hal-hal tersebut tak mengganggu kemaslahatan umum ataupun memicu peperangan. Beberapa individu dengan kefanatikan agama yang tinggi memiliki pandangan yang lebih pesimis terhadap dunia dan lebih cenderung mencocok logikan keadaan zaman sebagai pertanda akan kedatangan kiamat. Harapan akan kedatangan kiamat dapat menjadi cara bagi mereka untuk segera mengakhiri kondisi yang mereka anggap buruk. Kelompok manusia yang berharap kiamat segera terjadi adalah orang-orang yang lucu. Kefanatikan mereka pada agama membuat mereka memandang buruk keadaan dunia pada zaman ini. Padahal era ini bisa dibilang era terbaik manusia jika dibandingkan ribuan tahun sejarah manusia sebelumnya. Di mana peperangan terjadi di seluruh penjuru bumi secara terus-menerus. Era saat ini menawarkan kemajuan sosial dan teknologi yang luar biasa. Manusia telah mencapai pencapaian yang luar biasa dalam hal kesehatan, pendidikan, dan teknologi yang mengubah cara kita hidup. Misalnya, kemajuan dalam bidang medis telah meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidup manusia secara signifikan. Akses terhadap pengetahuan dan informasi belum pernah semudah sekarang. Internet dan media sosial memungkinkan pertukaran informasi dan ide secara cepat di seluruh dunia. Ini membuka pintu untuk kolaborasi global dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Meskipun ada ketidaksetaraan ekonomi yang masih ada, namun banyak negara telah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kemajuan ekonomi ini telah membawa kemakmuran, infrastruktur yang lebih baik, dan standar hidup yang lebih tinggi bagi sebagian besar populasi dunia. Meskipun konflik masih ada di beberapa belahan dunia, tingkat peperangan dan konflik global relatif menurun dibandingkan dengan ribuan tahun sejarah manusia sebelumnya. Organisasi internasional seperti PBB telah berkontribusi pada pemeliharaan perdamaian dan penyelesaian konflik di banyak negara. Dari poin-poin tersebut, dapat dilihat bahwa ada banyak hal positif dari era saat ini. Dan bahwa pandangan pesimis terhadap keadaan dunia tidak mencerminkan realitas yang ada. Harapan akan kedatangan Imam Mahdi bermula dari pandangan dogmatis bahwa dunia dianggap terlampau rusak. Yang sebenarnya bertentangan dengan fakta yang ada. Beberapa umat Islam terjebak dalam pandangan yang terdoktrin dan terlalu kaku terhadap realitas dunia saat ini. Pandangan yang terlalu idealis tentang kondisi dunia dapat mengaburkan pemahaman yang lebih objektif. Meskipun harapan akan kedatangan Imam Mahdi adalah bagian penting dari keimanan umat Islam, namun penting juga untuk menggabungkan harapan tersebut dengan tindakan nyata untuk mencapai keadilan dan perubahan dalam masyarakat. Jadi tidak hanya menunggu perubahan datang karena datangnya Imam Mahdi, tetapi juga aktif berkontribusi dalam menciptakan perubahan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!